Intro Beberapa jam lagi pertandingan lag pertama antara Real Madrid melawan Manchester City bakal segera digulirkan. Kedua pelatih tentunya sudah menyiapkan strategi terbaik demi bisa meraih kemenangan. Meskipun begitu, dalam pertandingan nanti kedua tim pastinya tidak akan bermain sempurna. Karena tentu ada beberapa kelemahan yang dimana kelemahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk menghukum tim tersebut. Dan dalam pembahasan kali ini kami akan mencoba memberikan beberapa kelemahan yang selama ini dimiliki oleh Real Madrid dan juga Manchester City. Ya, Real Madrid dan Manchester City tentu adalah dua tim yang difavoritkan untuk menjadi juara di Liga Champion musim ini. Sayangnya pada babak semifinal nanti, keduanya harus saling bunuh demi lolos ke partai final. Sebagai juara bertahan, Real Madrid tentunya menjadi tim yang diunggulkan, apalagi mereka bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu. Namun, Manchester City tentunya juga tidak bisa diremehkan. Karena seperti yang kita ketahui, tim ini menjadi tim yang lebih berbahaya kalau dibandingkan dengan musim lalu. Pada laga nanti, Real Madrid tentunya akan mengandalkan beberapa pemain kuncinya. Seperti pada posisi lini depan yang bakal diisi oleh Karim Benzema dan Vinicius Junior. Jika dua pemain tersebut buntu, Madrid pasti punya senjata lain dalam diri Rodrigo. Sementara di posisi gelandang, Real Madrid bakal kembali mengandalkan Modric yang baru saja sembuh dari cedera. Pemain asal Kroasia tersebut bisa ditemani oleh Toni Kroos hingga Frederico Valverde. Di kubu lawan, Manchester City tentunya akan datang dengan kekuatan penuh. Mereka kemungkinan besar akan mengandalkan beberapa pemain utama seperti Erling Haaland hingga Kevin De Bruyne. Dua pemain itu bakal mendapatkan dukungan dari pemain lain yang akan difokuskan untuk menjaga lini pertahanan dari para penyerang Real Madrid. Beralih ke pembahasan soal taktik. Dalam laga nanti, Pep Guardiola kemungkinan besar akan memainkan formasi 3-2-4-1. Jika itu kurang cocok, pelatih asal Spanyol tersebut bisa kembali memainkan formasi awal 4-3-3. Tapi yang pasti, dalam strategi yang diterapkan oleh Pep Guardiola, dirinya mengutamakan penguasaan bola demi bisa mengurung pertahanan dari lawan. Berbeda dengan Pep. Dalam laga nanti, Carlo Ancelotti diprediksi bakal memakai formasi andalannya yaitu 4-3-3 dan akan fokus melakukan serangan balik. Dua taktik yang akan diterapkan oleh dua pelatih tersebut tentu memiliki kelemahan. Contohnya taktik yang akan diterapkan oleh Pep Guardiola soal timnya yang akan terus menguasai permainan. Taktik ini biasanya akan kalah ketika melawan tim yang pandai melakukan serangan balik. Dan dalam hal ini, Real Madrid adalah ahlinya. Situasi itu pun diamini oleh Rafael Benitez, laku mantan pelatih dari Los Blancos. Saat bermain melawan tim yang memiliki banyak penguasaan bola, lawan harus bertahan dengan baik dan bermain dengan serangan balik. Tentu ini menjadi cara Ancelotti melawan Guardiola, di mana dia memiliki rekor hebat di Liga Champion. Kata Benitez pada Daily Mail, tidak hanya serangan balik, bola mati juga bisa dibilang menjadi kelemahan Manchester City musim ini. Dan masalah itu diakui sendiri oleh Pep Guardiola. Ini adalah kebiasaan, dan set-piece adalah soal kebiasaan. Tentu memperhatikan penandangan itu penting, dan memberi perhatian kepada pemain lain juga sama pentingnya. Tidak hanya bola saja yang diperhatikan, karena setiap pemain pergerakannya juga sulit diprediksi. Kata Guardiola pada Beatty Sport. Lebih lanjut, selain membeberkan kelemahan timnya, Pep Guardiola juga mencoba menganalisis kelemahan yang dimiliki oleh Real Madrid. Mantan pelatih Barcelona tersebut mengatakan, Jika lawanmu Madrid, maka bermainlah dengan sempurna. Kami sudah mengetahui cara mereka bermain. Tim ini harus bermain lebih baik dari lag pertama, tetapi tidak menutup kemungkinan kami bermain buruk dan memenangi laga. Untuk mengalahkan Madrid, Anda harus bermain bagus di setiap pertandingan, kata Guardiola pada UEFA. Dari beberapa kelemahan yang dimiliki oleh kedua tim, ternyata ada satu kelemahan lagi yang sampai saat ini dimiliki oleh Manchester City, yaitu soal mentalitas bermain. Karena percuma, jika bermain bagus, tapi tidak memiliki mental di lapangan. Apalagi lawannya adalah Real Madrid, sebuah tim yang sudah terbiasa menjadi juara di Liga Champion. Namun soal kelemahan tersebut, Manchester City tentunya sudah belajar dan mereka siap untuk membalas kekalahan yang terjadi di musim lalu. Kini menarik ditunggu tim manakah yang akhirnya mampu memanfaatkan kelemahan-kelemahan tersebut? Apakah Real Madrid atau Manchester City? Dan jawabannya bakal terlihat dini hari nanti ketika kedua tim bertemu di Stadion Santiago Bernabeu. Jadi itulah beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan Real Madrid dan Manchester City menjelang leg pertama semifinal Liga Champion.